Selamat siang pemirsa, kami sekarang berada di kelurahan Tamar untuk menemui bapaknya dalam rangka untuk observasi pembuatan tempi yang nantinya akan kami pergunakan untuk acuan dalam pembuatan berkaryatari Niles Idley. Mari kita langsung bertemu dia. Saya akan menunggu bapak Dura yang sedang dihubungi oleh tujuan sekretaris Dura. Mari kita tunggu. Selamat siang. Saya sedang berada di rumah bapak Bakri, pengrajin tempe yang sudah tidak asing lagi di Tidung Gotoh. Kali ini adalah pertemuan berikutnya setelah kemarin kita berbunyi di sini. Marilah kita saksikan bagaimana cara pembuatan tempe gedung Gotoh. Bahan-bahan sudah dipersiapkan oleh beliau. Bagaimana mengiles tempe, namanya niles ya Pak. Iya. Niles tempe. Ini pemisah dulu, niles itu dipakai untuk pengrajin industri tempe di sini itu untuk melepaskan kulit-kulit dari kulit ari dari kedua lain. Namun sekarang sudah tidak menggunakan teknik itu lagi, karena sudah menggunakan alat seperti ini Pak. Iya, iya. Namanya adalah mesin selet. Mesin selet. Iya. Sekarang menggunakan mesin selet. Sudah selesai berdialog dengan Bapak Bakri yang mempunyai usaha tempe di Grumboto. Dan sudah banyak sekali menyerap ilmu beliau. Semoga lancar setoyong ya Pak. Usaha ini pun makin maju. Dan kita kembali ke SMP Negeri Satu Taman. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.